Intro Dan terlihat di dalam baru masuk ada jurangan 99 double decker ya Ini untuk angkatan pagi kali ya Saya baru tahu ada jurangan 99 masuk pagi di Agen Pondok Pinang Mantap nih double decker Intro Oke teman-teman ini ada bis jurangan 99 ya untuk tujuan ke Malang Dengan unit double decker angkatan pagi di Agen Pondok Pinang Dan ini ada yang keren ya Ada momen keren lagi menaikkan sepeda motor ya di dalam bagasinya Jadi kalau bagasi double decker di jurangan 99 itu beda ya Kalau yang lain kan rata-rata cuma di sini doang bagasinya Nah kalau jurangan 99 itu di deck bawahnya itu dipakai bagasi Di sebagian khususnya untuk menaruh buat sepeda motor Dan ini motornya juga bukan motor kecil ya Ini motor gede Dan bisa posisi berdiri tegak Nah jadi di deck bawahnya itu cuma ada seat slipper doang di sini Nanti kita lihat Baik nggak apa-apa? Ya siap Nanti kita lihat untuk bagian atasnya kalau keburu Cuma sekarang kita lihat untuk di bawah dulu ini lagi menaikkan motor Ini motor-motor gede loh CP150 ya bisa berdiri tegak dan juga masih longgar di atasnya itu masih tersisa sekitar 40 sampai setengah meter ya 40 sentian lah Ke atas itu masih jauh Orang juga berdiri disitu masih bisa tegak ya Nah cuma yang jadi bingung nanti tutup bagasinya itu susah banget ya Sedangkan pegangannya itu di atas Nah paling disini ntar pegangnya Nah ini lagi menaikkan motor Jadi ini disini bisa bawa dua sepeda motor mungkin ya Cuma untuk kakaknya hanya ada satu saja disini Ini momen langka ya Soalnya nggak semua double decker bisa membawa sepeda motor seperti ini Malah double decker itu kadang memprioritaskan untuk seat penumpang ya Jadi lebih banyak dan bagasi penumpangnya hanya terhitung sedikit Sedangkan ini double decker seperti UHD ya Mantap ya Ini masuk pagi ini di agen Pondok Pinang jam setengah tujuh ya tadi jam tujuh kurang lah Masuk di agen Pondok Pinang Ini dengan nama PT Gilang 99 Ini bos Gilang ya Biar lebih safety lagi diikat juga pakai tambang Ini padahal segini juga udah safety sih Ban udah dijepit dan juga udah diikat kiri kanan ya Tapi untuk bagian roda juga dikasih tambang lagi Buat teman-teman untuk tujuan Surabaya ataupun Malang Yang ingin mencoba juragan 99 bisa beli tiketnya di agen Pondok Pinang ya Ataupun yang mau membawa paket atau menitipkan paket sepeda motornya Ya seperti ini contohnya bisa dikontak langsung di agen penjualan tiket di Pondok Pinang Oke teman-teman kita lihat untuk bagian interiornya dari unit juragan 99 ya Dan disini sebenarnya hanya ada toilet doang ya sama ruang rokok disini Jadi nggak ada ruang penumpang pasti ya Untuk bagian bawah Tadi saya bilang nggak ada sleepernya Tahunya nggak ada Nah dan untuk bagian atas seperti ini ya teman-teman Ini kelasnya di atas itu ke sleepernya ada tiga kelas Ada tiga seat gitu maksudnya Sebelah kiri satu dan disebelah kanannya ada dua Nah dan untuk seat belakangnya itu seat satu-satu semua Untuk kelas Super XC Mantap banget ya Nah dan di bawah udah ada minibar ya Disini teman-teman bisa menyeduh kopi ataupun teh juga yang sudah disediakan disini ada dispensernya Mantap nih juragan 99 Untuk bagasi sudah ditutup ya Ini udah mau diberangkatkan kembali mungkin ya Ini kayaknya untuk bagasi belakang juga lebih lebar dari double decker yang lain ya Misal seperti milik Rosalia Ita ini kayaknya lebih tinggi nih untuk bagasinya Jadi bisa bawa barang penumpang lebih banyak ya Seperti tas ataupun koper seperti ini bisa lebih banyak lagi Jadi memfasilitasi untuk barang bawaan penumpang Kita lihat dulu untuk bagian belakangnya ya Tadi gak sempat lihat untuk bagian belakang dari unit juragan 99 double decker Seperti ini Nah jadi untuk juragan 99 udah bisa dipesan lewat aplikasi juga ya Ada di playstore atau di appstore bisa ditonton aja aplikasi juragan 99 trans Mantep nih Nah serinya DDS 101 Oke juragan 99 untuk tujuan Surabaya Malang diberangkatkan dari Akin Penok Pinang untuk angkatan pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton